Intro Dulur, kepermanian negara-negara kampung Amerika Ya apa kabar disampian? Moga-moga bagas waras, lansin penting tetap jaga kesehatan Nah dulur, ngomong-ngomong perkara vaksin Lain nang Indonesia, lain negara-negara berkembang liani Iku segini vaksin iku ngelawan covid, segini kekurangan Lain Amerika, iku cipta ini turah-turah dulur Malah jadi ini Brookings Institute, lembaga think tank, tangki pemikiran yang gongwas ini diisi Dia berkira no, akhir tahun ini mengku Amerika ngewe kelebihan vaksin iku, mehsak miliar dulur Lah pokok Amerika surplus vaksin iku sebabnya nge-nge-nge Memang pertama, pemerintahan Biden pengen ngetok sing akeh, supaya orang kurang Merga orang ngerti kapan virus are berakhir dulur Saatnya iku, akeh warga Amerika sing durung di vaksin Nanti saaki kira-kira, onok 30% warga Amerika Dengan berbagai alasan, ngga glem di vaksin dulur Lain mergutur lah, lain orang disontik na sebagian vaksin iso kedalu warso Aturan vaksinasi na Amerika ju lo enggar dulur Orang mong warga Amerika tak sing oleh vaksinasi Warga asing ya, itu, makan iku onok seistilai wisata vaksin na Amerika Sing wis di lakokno barek sebagian negara dulur Termasuk sejumlah turis ke Indonesia Sing duit duit, tukut ikan na Amerika, ngurus wisata turis Lanik Amerika, soalnya ini jadi turis melaku-melaku Ya sekalian vaksinasi covid dulur Sampai penasaran, ditonton! Salah si jini warga Indonesia sing melok wisata vaksin na Amerika, Suli Razak Memang anak saya kuliah di sini Dengan berbagai pertimbangan gitu Ya udah, karena kita memang ada niat juga untuk menengok anak Lalu kita kayaknya di sekalian aja deh nanti di sana gitu Bareng ambik bujulan anaknya, Suli untuk dosis pertama vaksin Pfizer Rongdino sa wisindarat na Amerika pertengan sa si Juni ke Pongkur Udah tanya-tanya dan memang dapet infonya tuh gampang kok apa segala macem gitu Tapi dalam prakteknya ternyata segampang itu gitu Sakwetoro turis sekal Indonesia Leone angki untuk vaksin Johnson & Johnson yang memperlusak dosis sa si Maret ke Pongkur Kebetulan saya memang liburan ke sana dan kebetulan juga pemerintah di sana memang mendorong turis untuk vaksin Karena saat itu saya setiap hari reguler sama temen tuh selalu nge-refresh, refresh, 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 refresh Sempet tuh kayak 3-4 hari tuh memang belum dapet Jari ini data toko Kaiser Family Foundation Paling orang, patlikur negara bagian anak Amerikanya diakno vaksinasi tanpa syarat domisili Agen perjalanan nang Indonesia nangkep kesempatannya kinggung buddano wisata vaksin Memang responnya tuh juga sangat bagus gitu Selain dari vaksin itu memang banyak juga wisatawan yang memang mereka tuh udah pengen liburan Paket wisata asing ditawar Norgone antara Wulu nganti sakit loroyuto rupiah Yang pasti levelnya tuh middle up ya Yang mengambil paket tur vaksin ini gitu middle up Dan rata-rata memang usianya juga di atas sekitar di atas 40-an ya Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat juga terdesak tanggal kedaluan sa vaksin Memang barek badan pengawasan obat, yoiku Moderna, Pfizer, Lan, Johnson & Johnson Turis vaksin teko Indonesia, Lan, Megoronogorolio, entuk vaksin-vaksin iki gratis lor Vaksin lan tingkat kemanjurani vaksin nang Amerika sing duur Ketimbang vaksin produk Tiongkok, sing akeh digunak nonang Indonesia Dadi daya tarik wisata vaksin menyang Amerika Untuk vaksin yang bisa di accept di negara lain itu kan memang Kayak Spicer, Johnson & Johnson Nah itu yang di Indonesia belum ada gitu loh Jadi kenapa enggak sekalian kita jalan-jalan Sekalian dapat vaksin Mas Yomar Ano Kemecer, ahli kesehatan pariwisata, Ngelekno Protokol kesehatan tetap jadi prioritas wisata vaksin Wisata vaksin yang ngundang masalah etika Terkait mbarek sopoh sing kuat mbayar lan orang Masya orang nerapno karantina wajib Tapi Amerika isih durung nyabut larangan melebu warga Teko sejumlah negara kasus covid duhur Kayak Tiongkok, India, Brazil, dan negara negara Uni Eropa Teko Jakarta dan Washington DC tim VOE Nah itu tadi to to people you uh